Halo, selamat datang di tutorial komputer. Sekarang kita akan belajar cara mengaktifkan virtualization teknologi di Windows. Kenapa kalian harus mengaktifkan virtualization teknologi? Dengan mengaktifkan VT, komputer kalian akan membuat sistem virtual yang mirip dengan versi suatu hardware. Jadi, arti virtual itu tidak nyata, tapi bisa mirip dengan aslinya. Contohnya, kalian bisa menjalankan OS komputer ataupun smartphone di komputer kalian. Contohnya, pada Windows yang kalian gunakan, kalian bisa menggunakan OS yang lain, bahkan Android, yang dikenal sebagai emulator Android. Sebelumnya, teknologi virtual bisa kalian temukan pada CPU Intel dan AMD. Jika kalian mengecek dengan CPU-Z, untuk CPU Intel, kalian bisa melihat pada instruction kalian cari VTX. Sedangkan, jika kalian menggunakan prosesor AMD, kalian cari pada bagian instruction yaitu AMD V. Dan, kalian bisa melihat VT aktif atau tidak pada test manager. Kalian pergi ke tab performance CPU. Di sini, pada bagian virtualization, jika disable, artinya VT tidak aktif. Sedangkan, jika enable, artinya VT aktif. Pada sesi berikutnya, kita akan mengaktifkan VT. Sekarang, kita akan masuk ke sesi mengaktifkan VT. Sebelumnya, saya ingatkan, karena perbedaan merek tipe motherboard, tempat kalian menemukan VT pada BIOS akan berbeda-beda. Tetapi, satu hal yang sama, kalian bisa mencari di pengaturan CPU Advanced pada BIOS. Yang pertama, cara kalian masuk ke BIOS itu ada dua, yaitu legacy dan UFI. Apakah kalian mengetahui perbedaan antara legacy dan UFI? Untuk lebih cepatnya, ketika kalian masuk ke PC, ketika kalian menyalakan komputer atau PC, di sini, seperti pada gambar, kalian bisa masuk ke BIOS hanya dengan menekan tombol delete atau tombol untuk masuk ke BIOS. Setiap merek, cara masuk ke BIOS bisa berbeda-beda. Di sini, kalian bisa melihat merek dari komputer atau laptop kalian. Tentunya lebih mudah jika kalian baru menyalakan komputer. Kalian lihat seperti ini. Tombol apa yang harus kalian tekan. Ingat, harus cepat. Jika tidak, kalian harus mengulangnya kembali. Di sini ada tombol delete. Dan di sini ada tombol delete. Ketika kalian sudah menekan tombol delete, maka kalian akan masuk ke BIOS setting. Hanya seperti itu saja jika kalian menggunakan BIOS legacy. Dan yang kedua adalah cara masuk ke BIOS dengan menggunakan UFI. Tentunya, berbeda dengan BIOS legacy, BIOS Wi-Fi, ketika kalian menyalakan komputer, di sini terdapat tulisan tombol apa yang harus kalian masukkan ke BIOS. Kalian tidak akan bisa masuk ke BIOS. Kenapa? Karena kalian akan langsung masuk ke Windows. Dengan kata lain, jalur kalian masuk ke BIOS akan dilewatkan. Jadi, jika kalian sudah masuk ke Windows, kalian harus masuk ke Advanced Startup. Di mana pada bagian Advanced Startup ini, kalian akan menemukan cara untuk masuk ke BIOS Wi-Fi. Setelah itu, kalian baru bisa masuk ke BIOS. Caranya seperti apa? Sekarang kita lihat di sini. Sekarang jika kalian menggunakan Windows 10, pada Start menu, kalian ketikan Wi-Fi, enter. Di sini, kalian akan dibawa ke menu Recovery. Di sini, pada bagian Advanced Startup, kalian klik Restart Now. Maka, kalian akan pergi ke menu Advanced Startup. Tentunya, ada cara lain yang lebih mudah. Pada Start menu, kalian pergi ke bagian Power, dan kalian pilih Restart. Di sini, sebelum kalian mengklik Restart, kalian tekan tombol Shift plus klik kiri. Maka, kalian akan dibawa ke menu Advanced Startup. Sekarang, kita akan masuk ke sesi menggunakan Advanced Startup. Jika kalian sudah masuk ke Advanced Startup, akan terdapat pilihan. Kalian pilih Troubleshoot. Setelah itu, kalian pilih Advanced Option. Setelah itu, kalian pilih Wi-Fi firmware setting. Setelah itu, kalian akan disuruh untuk Restart komputer untuk mengganti firmware Wi-Fi. Tentunya, berbeda dengan menggunakan BIOS Legacy. Jika kalian menggunakan Wi-Fi, tanpa perlu mengklik tombol apapun untuk masuk ke BIOS, kalian secara otomatis akan masuk ke BIOS. Itu adalah cara pergi ke BIOS dengan settingan Wi-Fi. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi mengaktifkan virtualization technology di BIOS. Jika kalian sudah masuk ke dalam BIOS, yang harus kalian cari berikutnya adalah pengaturan VT. Yang pertama, untuk CPU AMD di sini, seperti pada gambar, bentuk atau tampilan dari BIOS bisa berbeda. Ada yang menggunakan klik BIOS, ada yang menggunakan keyboard. Yang penting, kalian cari khusus untuk AMD, yaitu SVM, Secure Virtual Machine, seperti pada gambar. Semua gambar ini saya cari di mesin pencari. Seperti sebelumnya, fitur VT ada di CPU. Seperti pada gambar, kalian cari pada pengaturan CPU dan temukan SVM untuk CPU AMD. SVM mode, kalian ubah dari Disable menjadi Enable. Yang berikutnya, jika kalian menggunakan CPU Intel, sama seperti sebelumnya, ada BIOS standar dan BIOS Click. Yang pertama di sini, jika kalian menggunakan BIOS standar, kalian cari pada bagian CPU, Advanced Processor, Configuration, sampai kalian menemukan tulisan Intel Virtual Technology atau Virtualization Technology. Kalian ubah dari Disable menjadi Enable, seperti pada gambar. Ingat, kalian temukan pada pengaturan CPU. Kalian juga bisa melihat, pada BIOS Click, kalian temukan pengaturan Intel Virtualization Technology, dan kalian ubah dari Disable menjadi Enable. Ingat, kalian cari pada pengaturan Advanced. Jika sudah, kalian keluar, dan kalian pilih Save. Entah itu, kalian menggunakan CPU AMD ataupun Intel. Kalian keluar dari BIOS, jangan lupa di Save. Pada BIOS, kalian cari yang berhubungan dengan prosesor. Bisa bagian Advanced Settings, CPU Feature. Kalian cari terus sampai menemukan tulisan Intel Virtualization Technology atau VT. Jika sudah menemukannya, kalian ubah dari Disable menjadi Enable. Jika sudah dirubah menjadi Enable. Kalian tinggal keluar dari BIOS dan pilih Simpan Pengaturan. Setelah itu, kalian kembali masuk ke OS Windows. Sekarang, kalian buka Task Manager, dan pergi ke tab Performance. Di sini, pada bagian CPU, Virtualization sudah Enable atau sudah aktif. Itu adalah cara mengaktifkan Virtualization di OS Windows. Pada BIOS, dengan menggunakan BIOS Legacy dan UEFI BIOS. Kita sedai, terima kasih.